Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari Sebelum kita mulakan sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share Aktifkan juga launching notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini Selamat petang, salam sejahtera, kita teruskan berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Najib Rosma, tukang emas Lubnan akan periksa 11.991 unit barang kemas Bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak dan istrinya Rosma Mansur serta pemilik syarikat barang kemas Global Royalty Trading SEL dari Lubnan, Samir Halime akan memeriksa 11.991 unit barang kemas yang kini disimpan dalam lebih 90 buah kotak di dalam bilik kebal di Bank Negara Malaysia BNM Barang kemas itu antara berbagai barang yang disetap polis Dari permis milik Obiu Holdings sendirian berhad di Pavilion Residences pada Mei 2018 Hakim Mahkamah Tinggi Datu Muhammad Jamil Husin hari ini menetapkan 12 hingga 15 Julai atau 2 hingga 6 Ogos ini Bagi pemeriksaan barang kemas oleh pihak ketiga dan pengurusan kes ditetapkan pada 1 Jun Terdahulu timbalan pendakwa Raya Fatin Hadni Kairudin berkata Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan antara pihak pendakwaan BNM dan pegawai penyesatan kes Pemeriksaan ke atas 11.991 unit barang kemas itu Akan mengambil masa antara 4 hingga 5 hari Sekian berita untuk mendapatkan berita yang lengkap Sila layari melisakini.com Kita jumpa lagi di berita yang seterusnya Selamat petang, salam sejahtera